Intro Selamat pagi, Anda menyaksikan Bincang Katulistiwa, Saudara Kali ini tamu saya datangnya jauh loh Kalau misalnya Anda lihat kemarin ya ada berita-berita yang kami ambil dari desa Sungkung Di pedalaman Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Nah, narasumber saya hari ini datangnya jauh-jauh dari desa Sungkung Saya perkenalkan untuk Anda, ini gurunya, Pak Guru yang kemarin memvideokan dan mengupload fotonya ya Iya, betul Pak Agit Purwoto, selamat pagi Pak Iya, selamat pagi Ini bisa akhirnya jalan dari Sungkung turun ke Pontianak dalam rangka apa? Tidak meninggalkan siswa kan? Tidak, yang jelas ini saya turunkan memang kebutuhan siswa yang belum tercover oleh Pak Jokowi Saya kesini dalam rangka belanja gitu Oh, jadi belanja Belanja, iya Apa saja tuh kebutuhan yang belum tercover? Kan kemarin baju seraga, entah sepatu sudah? Untuk sepatu sendiri belum Jadi ada sepatu, kemudian kaos kaki, kemudian alat peraga dan alat penunjang belajar lainnya Seperti itu Ini dananya dari mana? Dari para donatur yang sudah masuk ke saya Alhamdulillah, masih banyak yang mengalir ya dana-dana bantuan itu? Tapi sudah saya tutup dari tanggal 5 April kemarin Mungkin banyak nih pemirsa yang bertanya-tanya Kemarin kan bantuan dari Pak Jokowi sudah datang katanya untuk seluruh siswa Nah, lalu kemana kelebihan bantuan yang diberikan oleh para donatur itu akan disalurkan? Jadi tetap disalurkan, tapi untuk calon siswa gitu Jadi calon siswa yang mau masuk ke SD Sudah tidak perlu lagi memikirkan yang namanya belitas, beli seragam maupun alat tulis lainnya Sudah banyak nih kira-kira yang akan masuk SD tahun ajaran ke depan? Banyak Jadi nanti saya sebar ke 4 SD yang ada di Desa Sungkung Kan ada SD di Dusun Medeng, di Dusun Senebah, Dusun Senoleng, sama Dusun Kado Ada di 4 dusun itu yang dibagi Iya, gitu Tapi Pak Anggir, mungkin pemirsa juga pengen tahu Dari potret yang terlihat kemarin, dari video-video yang ada Memang kondisinya separah itu ya siswa-siswa di sana? Iya, memang itu fakta yang selama ini terjadi di situ gitu Memang kondisinya seperti itu Dan bukan hanya di satu SD yang kemarin saya ekspos Tapi tiga SD lainnya sama seperti itu juga Dan ada lagi sebenarnya di Tawang, itu masih kecamatan Siding Itu lebih pelosok lagi dari Desa Sungkung Tawang kemarin dapat nggak bantuannya? Belum, belum dapat Oke, jadi mungkin bisa nggak sih bantuan dari donatur Kalau misalnya donatur mau membantu Desa Tawang Yang belum ter-cover oleh bantuan kemarin Masih bisa disalurkan nggak? Bisa sebenarnya, cuma saya belum komunikasi dengan kepala sekolah atau guru-guru setempat Karena saya sendiri pun belum pernah ke sana Oke, tapi ngomong-ngomong kan di sana itu aksesnya susah minta ampun Ini belanja banyak-banyak, beli sepatu, kaos kaki, alat peraga Nah, susah bawanya Susah Susah Jadi nanti saya angkutnya pakai perahu Karena untuk perahu kan muatannya banyak Oke, jadi pakai perahu ya Pakai perahu Nanti kita tampilkan gambarnya di layar Seperti apa perjuangannya kalau mesti bawa pakai perahu ya Itu kan harus lewat batu-batuan dan arus yang super deras Lewat teriam yang di situ harus mengharuskan mengangkat perahunya Peraunya diangkat? Turun dari perahu terus diangkat? Diangkat perahunya dan barang-barang dioper lewat pinggir sungai itu Oh, barang-barangnya nanti diangkut beda lewat pinggir gitu Iya, dikotong dulu nanti dimasukkan lagi barangnya ke situ Jadi harus digendong rame-rame? Semua penumpang juga ikut gendong ya perahunya ya? Kalau tidak kuat, ikut gendong Aduh, agak ngeri ya Ngeri, bahkan kemarin pas tahap pertama penyaluran bantuan kan Sempat itu kan untuk pada waktu sore hari menjelang mahrib itu Banjir datang nih, perahunya tenggelam Astagfirullah Beruntung barang bisa terselamatkan semua Kalau misalnya banjir kayak gitu, modalnya tiba-tiba gitu ya? Kayak banjir bandang ya? Gitu nggak sih? Tidak bandang sih Cuma ya ada tanda-tandanya mereka tahu Mereka para ini, yang bawa perahu tahu Tapi itu sering nggak sih ada kasus? Itu kan jalur perahu dipilih karena lebih murah dibandingkan jalur darat Iya kan? Kalau untuk ongkos bawa barang sama, per kilo 7 ribu Tapi untuk bawa orang lebih murah memang Kalau naik perahu 200 ribu Kalau ngejek lewat darat kan 500 ribu Sekali pergi ya? Iya, bawa orangnya Tapi untuk ongkos barang itu sama, per kilo 7 ribu Pak Anggit, ini pemirsa aja mungkin sudah mengerjit Ini maksudnya ongkos per bawa barang per kilo 7 ribu Itu gimana? Tiap bawa barang ditimbang dulu gitu? Jadi kan perahu yang turun ke Entikong itu belanja barang Untuk kebutuhan warung-warung di sana Ini sembako-sembako gitu ya? Sembako-sembako gitu Nah itu dihitungnya per kilo 7 ribu Per kilo? Semua barang dihitung per kilo? Iya, per kilo 7 ribu Jadi berarti kalau misalnya beli garam Kayak garam ini kan lumayan berat ya? Ini juga ditimbang pakai kilo? Iya, makanya semen di sana harganya 450 ribu Karena untuk ongkos 450 ribu harga semen? Iya, ongkos ojeknya saja 7 ribu Kalikan saja 50 kilo Sudah 350 Belum lagi ditambah harga aslinya 80 atau 70 lah Oke, jadi sistem menghitung berat barang Untuk menentukan ongkos kirim itu tidak hanya ada ketika Anda belanja online Tapi ketika Anda ada di sungkung ini juga harus diperhatikan ya Karena semakin berat jadi tambah mahal Iya, betul Ini juga terjadi Pak Anggit, ceritain dong dengan pemirsa ini juga terjadi Dengan kebutuhan pertanian warga Iya, termasuk pupuk Pupuk di Entekong harganya 300 ribu Setelah sampai sungkung itu harganya 1 juta 1 juta, 3 kali lipat 3 kali lipat Harga komoditas pertanian yang dipupuk dengan pupuk itu harganya sama nggak? Atau lebih mahal juga karena biaya produksinya lebih mahal? Nggak, harga itu sama Sama harga yang di Entekong sama Contoh misalnya harga 1 kilonya 100 ribu yang di Entekong itu Yang dijual oleh petani Entekong Lada nih misalnya ya? Iya misalnya lada Di Sungkung pun sama Harganya 100 ribu Padahal biaya operasional lebih besar Padahal di Sungkung Berarti kalau pupuknya aja udah 1 juta Mereka jual 10 kilo lada itu Cuma habis buat pupuk aja ya? Itu belum termasuk biaya angkut ketika mengangkut lada ke Entekong? Iya Karena dikurang lagi 7 ribu Iya Berat ya Oke 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 Ini menarik, ini seru ya Bagaimana gambaran kehidupan masyarakat di sana Di desa Sungkung Masih ada lagi loh yang mau ditanyain ke Pak Anggit Nanti setelah ini banyak cerita yang pengen kita dengar dari sana Apa sih yang ditemui selama di Sungkung sana Bagaimana gambaran kehidupan masyarakatnya Setelah ini di Bincang Katulistiwa Ada kembali di Bincang Katulistiwa Kadang-kadang tuh ya kita ngeluh Karena hal-hal kecil yang ada di sekitar kita Misalnya makan Pesan makan titip sama temen Tapi ternyata yang datang gak sesuai Itu kita ngeluh gitu Tapi kemarin ketika saya berada di desa Sungkung Saya tuh bener-bener ngerasa Saya kebetulan numpang di rumahnya Pak Anggit ya Pak Kebetulan dijamu Oh bukan rumah apa sih itu Asrama Itu asrama SMA Numpang di sana dijamu dengan istimewa sekali saudara Itu ada mie instan telur sama nasi Yang istimewa adalah karena ketiga benda itu dimasak dengan kompor gas kemarin Berapa harga gas di sana Pak boleh diceritakan? Untuk harga gas LPG 3 kg itu Rp80.000 Isi ulangnya? Iya makanya saya lebih memilih pakai kayu bakar sebenarnya Cuma kemarin karena ada tamu kan Untuk lebih cepatnya pakai gas saja Memang benar-benar suatu kehormatan dijamu pakai kompor gas ya Jadi ketika sampai di Sungkung Semuanya disesuaikan kembali dengan akhirnya pakai kayu bakar Iya Kebanyakan warga di sana juga pakai itu? Pakai kayu bakar? Rata-rata pakai kayu bakar semua Tapi saya dengar ada masuk gas isi ulang LPG dari Malaysia juga ya? Ada, ada itu yang kalau nggak salah itu 15 kg ada 15 kg, harganya? Harganya di Sungkung itu Rp300.000 kalau nggak salah Gas LPG 15 kg Rp300.000 isi ulangnya ini belum mau tabung ya? Belum Tapi ini berlaku harga yang mahal ini juga berlaku untuk bahan makanan nggak sih Pak? Kalau untuk beras berlaku Tapi rata-rata beras itu tidak beli Beras itu sana kan penghasilan beras juga Jadi ada yang bertani beras juga Padi maksudnya Jadi nggak mesti sampai terlalu mahal jadi harga bahan kebutuhan pokok ya? Paling untuk telur mie instan itu memang dipasok dari Entikong Kalau telur mie instan harganya berapa di sana? Telur Rp3.000 per butir, mie instan sama Oke, telur Rp3.000, mie instan juga Rp3.000 Ketika Anda sampai ke Sungkung pertama kalinya Harga apa yang paling membuat Anda kaget? Harga LPG lah itu Gas LPG Karena itu kan sebenarnya kebutuhan sehari-hari Laku di Jawa Tapi nggak apa Karena di situ banyak kayu bakar juga Saya beralih lah ke situ Tiba-tiba Rp80.000 gitu ya Di Pontianak saja harganya itu Rp18.000 Tiba-tiba sampai sana sudah Rp80.000 Siapa yang nggak kaget ya Mau 3 kilo itu makanya cuma berapa minggu gitu ya Tapi Pak Anggit ini kan pendatang Logat Jawanya juga medok sekali Pemirsa pasti juga sudah tahu Asalnya dari mana? Saya dari Purbalingga, Jawa Tengah Sudah berapa lama main-main di Sungkung? Bukan main-main Saya bertukas di Sungkung sudah 7 bulan Berjalan 7 bulan ini Saya dari September 2016 Nanti pun kembali tahun 2017, bulan September Oh berarti bulan September tahun ini? Iya Ikut program apa itu Pak? SM3T dari Kemendikbud SM3T itu sarjana mendidik? Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Terdepan, terluar, tertinggal Dapet semuanya kategorinya itu Sebenarnya bukan 3T Ada 10T sebenarnya Apa lagi? Ada terpelosok, terpencil Terjauh Tersulit, termenyedihkan Emang sudah dapat emang kemarin di sana Kenapa sih apa yang membuat Akhirnya Pak Anggit Mau jadi guru SM3T Relawan, ditempatkan juga di daerah yang Katanya bukan 3T, 10T itu Sebenarnya saya dari waktu Semenjak kuliah saya sudah berniat untuk Mengikuti guru yang dilempar di pedalaman Saya terinspirasi dari film-film yang menggabarkan Tentang potret pendidikan di pedalaman Nah kemudian saya mencari info untuk program-program yang Bisa menyalurkan saya ke situ Dan saya ikut Ini lah SM3T Ini kan inspirasinya dari film Setelah sampai di sungkung sana Gimana? Apakah Wah ini film gak ada apa-apanya Ini lebih parah atau gimana? Sama sebenarnya Sama seperti yang saya inginkan Emang maunya kayak gitu? Kayak yang di sungkung itu? Iya Maunya seperti itu Oke Setelah Mungkin awal-awal saya excited ya Pemandangannya bagus Airnya bersih Tanahnya subur Setelah beberapa bulan Sempat ada kepikiran Ah kenapa saya mau ada di sini gitu Sempat gak? Enggak Memang itu Mau saya di situ gitu penempatannya Dan itu sesuai dengan keinginan saya Di tempat yang memang Tidak ada listrik Tidak ada sinyal Gak ada listrik Gak ada sinyal Jadi selama ini Ya anak muda Jaman sekarang Generasi milenial Katanya udah biasanya sama handphone Sama laptop Sama sinyal wifi Internet Begitu sampai di sana bagaimana? Untuk sinyal sebenarnya ada Tapi harus naik bukit Itu berjalan kaki 45 menit dari asrama 45 menit jalan kaki? Iya Eh Allah Pak Kalau pacaran jarak jauh Pak Bisa BBM pacar Itu udah perjuangan banget ya? Iya itu kan kalau pacaran Jadi mendingan jangan pacaran dulu? Iya jangan pacaran dulu Benar-benar Tapi ngomong-ngomong Kalau sinyal internet aja susah Kemarin gimana ceritanya Bisa mengupload foto dan video Anak-anak? Nah itu saya naik bukit Yang 45 menit jalan kaki Jalan kaki itu pergi bolak-balik Atau pergi aja? Pergi saja itu naik bukit Pergi saja Oke 1,5 jam 2 jam pelajaran ya Dan sampai atas pun harus naik pohon lagi Karena kalau nggak naik pohon itu Nggak dapat sinyal internet Oke Setelah naik pohon Dapat sinyal internet apa? 4G 4G dong 4G dari mana? Eh Jadi berapa lama nguploadnya? Lama itu Hampir setengah jam Saudara video yang Anda lihat Durasinya itu cuma berapa menit ya Tapi ternyata perjuangannya tadi Jalan kaki bolak-balik Sampai 1,5 jam Nguploadnya juga nunggunya setengah jam Itu setengah jam Anda berarti? Di atas pohon? Di atas pohon Luar biasa perjuangannya Tapi Pastikan ada satu alasan kuat Yang membuat rela Untuk jalan jauh-jauh Untuk manjat sampai ke atas bukit Kalau bukan karena pacar Berarti ada karena sebab yang lain Apa sih alasan kuat itu? Ya saya Mengabarkan hal ini Pada Teman-teman saya Pada rakyat Indonesia Bahwa di sini Di desa Sunggung itu Kondisinya seperti ini Kapan ide itu muncul? Kapan ide untuk membuat video Dan menguploadnya itu muncul? Setelah saya di situ Jadi Tujuan saya itu kan Saya miris gitu Anak-anak Yang kepengen Nyatas Kepengen punya alat tulis Tapi dia bingung Mau menyampaikan kemana Saya jembatani lah mereka Saya ingin Hanya ingin mereka Merasakan Keadilan gitu saja Hanya ingin mereka Merasakan Yang namanya Arti dari Sila kelima Pansasila Yaitu Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Itu saja Kemarin kan dari beberapa video Sudah disebarkan Itu kan yang cuman kelihatan Emang 4 orang anak aja Terus pun di video terakhir Yang kelihatan mereka sudah pakai baju yang bagus Sudah punya tas Ketika awalnya Seperti apa sih Tasnya itu pakai tas apa Dan bajunya kayak gimana Jadi ada yang pakai kantong kresek Ada juga yang nggak pakai tas Sama sekali Jadi dipegang aja Dipegang saja Alat tulisnya Makanya Tidak heran kalau alat tulisnya itu Bercampur lumpur gitu Bercampur tanah Kotor Karena memang jalan yang harus mereka lewati Kan jalan tanah Untuk berangkat ke sekolah Perjuangannya ke sekolah aja udah berat ya Nah setelah ini Pak Anggit ceritain ya Perjuangan siswa-siswa Anda Untuk sampai sekolah Itu seperti apa sih Terus Mungkin ada beberapa siswa Yang cerita inspiratifnya Mau Anda bagikan ke pemirsa di rumah Setelah ini saudara Kan akan segera kembali Dibincang katulis diwasa saat lagi Perjuangan anak-anak di desa Sungkung Ceritanya memang sudah menjadi viral Keseluruh Indonesia Tapi Dari berita dengan durasi sekian menit Tentu banyak kisah-kisah lain Yang tidak bisa terangkum disana Nah kisah-kisah itu Sekarang saya akan minta Untuk diceritakan oleh guru mereka Ini guru kesayangan loh Saya udah sampai disana Saya lihat Begitu bapak datang Siswanya teriak-teriak ya Panggit, panggit Ada yang minta digendong Emang biasanya kayak gitu juga? Iya biasanya memang seperti itu Memang manggil-manggil mereka Enggak risih itu ada yang minta digendong-gendong Enggak lah Itu kan anak kecil Kalau anak besar minta gendong Baru saya risih Bingung juga gendongnya Gimana anak turun bukit ya Nah tadi saya sudah janjikan ke pemirsa Anda akan ceritakan Kisah inspiratif dari siswa-siswa Anda Bagaimana perjuangan mereka di sekolah Siapa yang membuat Anda terkesan? Jadi kisah inspiratif yang perlu dicontoh Untuk siswa-siswa yang mungkin Keadanya lebih baik dari mereka Yaitu ketika mereka menggunakan Menggunakan fasilitas sekolah yang Alakadarnya Seragam dan Bahkan gak punya tas Mereka masih Apa ya Mau bertahan dengan kondisi seperti itu gitu Dan mereka punya Mimpi Yang tinggi Contoh saja Si Harry Aprianto atau Dodo Ya walaupun kondisinya seperti itu ya Dia Tidak berkecil hati Tetap Pemandang cita-citanya Yaitu menjadi tentara Ada lagi Elikon Thomas Yang slatingnya sudah Oh yang celananya gak ada slatingnya Iya betul Itu cita-citanya menjadi Seorang guru Itu anak-anak itu Kalau misalnya di sekolah Antusias gak sih Ketika jam pelajaran? Sangat antusias Saya bilang sangat antusias Karena Untuk Mengenyam pendidikan di sana itu Sudah sangat istimewa Seperti itu Karena Guru yang setai pun Tidak selalu Hadir lengkap gitu kan Jadi seringkali kosong Kelasnya Jadi sekali ada guru yang masuk Itu sangat Luar biasa bagi mereka Oke Senang banget jadinya Kalau pas ada guru ya Kebalikkan dengan di kota ya Biasanya kalau di kota Kalau jam kosong itu senang Senang Kalau ada guru Biasanya siswa di kota kan Malah Kabur Ataupun Pura-pura tidur kan Tapi gimana sih Ini kan mereka Anda bilang tadi Cuman punya satu buku tulis Gimana perasaannya Ketika harus mengoreksi Kerjaan mereka Megang buku tulis Yang udah campur tanah Campur lumpur Gimana ya perasanya Ada sedih Tapi ada salutnya juga gitu kan Salutnya karena mereka Tetap mau bertahan Dengan kondisi seperti itu Bahkan waktu Saya Menyuruh siswa untuk menyalin tulisan Di papan tulis itu Ada siswa yang hanya melamun Ketika saya tanya Kenapa kamu melamun Dia diam saja kan Saya hampiri Ternyata dia tidak punya pensil Itu kondisi yang Membuat saya Ingin menyampaikan hal ini Pada rakyat Indonesia Yang kondisinya seperti itu Itu banyak ya Banyak Yang gak punya pensil Gak punya buku Jadi rata-rata memang pensilnya itu Entah pensil bekasnya siapa Padahal anak itu masih kelas 1 kan Pensilnya sudah pendek nih segini Jadi untuk nulis pun susah Karena pendek Itulah kemarin yang menggerakkan hati Meminta bantuan donatur Ini kan sekarang Bantuan sudah banyak Dari donatur ada Dari presiden juga sudah ada Kelihatan gak sih Peningkatan semangat belajar mereka Ketika semuanya baru Sangat kelihatan ya Bisa dilihat sendiri kemarin Waktu Mbak Dea kesana kan Ketika Mereka memakai seragam barunya Kemudian memakai tas itu Sangat Sangat seria gitu Terlihat nampak wajah seria mereka Menyangka gak respon Bakal sebegitu luasnya Tidak menyangka saya Tidak menyangka Karena saya taunya Yang di luar sana pun tahu Kondisi di pedalaman seperti ini Ternyata Banyak yang baru tahu Bahwa Kok di Indonesia Masih ada yang seperti ini Banyak yang baru tahu Makanya responnya sangat luar biasa Yang kemarin bikin viral banget juga Itu kan karena itu masuk di akun Instagram Gosip-gosip celebrity gitu ya Itu kok bisa sampai ke sana sih Anda yang kirim Atau memang akun itu Ayo tiba-tiba nemu gitu Enggak Dia Jadi ada yang Repost-repost kan Mungkin ada Dari akun celebrities yang lihat itu Jadi ikut mengabarkan Oke Kalau misalnya di Rinci Sudah berapa banyak bantuan yang berhasil diterima Sampai saat ini Kalau bantuan Kan banyak Dalam bentuk tas Sudah lumayan banyak Cuma yang belum itu Sepatu Yang belum Sampai sana itu sepatu Makanya saya Kepontiana kan Tujuannya untuk memenuhi kekurangan Yang belum tercover Jadi belanja-belanja sepatu gitu ya Sepatu Kemudian alat Mungkin alat peraga Alat peraga hitung Karena di sana memang tidak ada Kan kemarin pas saya ke sana itu kan Jalannya luar biasa ya Ada bukit Tanjakan Anak-anak ke sana Anak-anak di sana itu pergi sekolahnya Semuanya jalan kaki Ngelewatin medan itu Iya betul Nggak ada yang diantar Pakai sepeda motor gitu Ada Beberapa ada Tapi Hanya satu dua Kebanyakan jalan kaki Berapa jauh mereka jalan kaki Ada yang setengah jam Ada yang paling lima menit Karena dekat Variasi Kebanyakan memang warga-warga Desa sekitar ya Iya warga desa sekitar Apa sih latar belakang Pekerjaan orang tua Apa mungkin Mungkin kan bisa aja nih Ada pemirsa yang berpikir di rumah Oh itu mungkin orang tuanya Tidak care Tidak peduli Jadi anaknya dibiarin aja Sekolah pakai fasilitas Seadanya Sebenarnya gitu enggak sih Atau mungkin orang tuanya peduli Tapi emang kondisi aja Tidak memungkinkan Sebenarnya untuk pendidikan Mereka sangat peduli gitu Karena Memang harga disana kan Sangat mahal Contoh saja untuk Membeli tas ke pasar Entikong Uang satu juta itu Tidak cukup Karena untuk Ojeknya saja Sudah berapa 500 ribu Itu cuma pergi aja Belum sampai pulang ya Iya Makanya uang satu juta Untuk Beli satu Tas di Entikong Itu tidak cukup Karena sebenarnya masalah akses Yang mendasari Itu masalah akses Kalau saja akses mudah Mungkin Tidak seperti itu Disana Kan Anda bilang tadi Aksesnya sulit Biayanya mahal Pernah enggak sih Dengar cerita mungkin ada Orang-orang di daerah situ Yang sama sekali Tidak pernah pergi ke Entikong Mungkin saking sulitnya Akses atau saking gini Banyak Banyak Yang belum pernah ke Entikong Banyak Malah seringnya ke Malaysia Jalan kaki Oh ke Malaysia Justru lebih dekat Dekat Jalan kaki itu dekat Paling berapa jam Berapa jam itu dekat ya Wah Pak Anggit Ini sudah kuat Seperti orang-orang Di desa Sungkung ya Berapa jam itu dekat Ngomongnya Iya karena Lewatnya kan hutan Naik turun Sebenarnya Jaraknya itu dekat Sebenarnya Bahkan ketika malam pun Sangat terlihat jelas gitu Lampu dari Malaysia Kontras banget dong Kan di Sungkung Enggak ada listrik Sangat kontras Makanya Kalau malam itu Sangat terlihat Saya dari balik bukit Dan Saya Tanya ke siswa Itu mana Daer mana Ternyata itu Malaysia Ada juga kemarin Sampai cerita sama saya Katanya siswa-siswanya Kalau liburan Liburannya ke Malaysia ya Iya Jadi liburannya memang ke Malaysia Bukan liburan sebenarnya Mereka kerja Nah itu dia Kalau mungkin Bapak Bisa dirumah Dengan liburan Ih enak banget Liburan ke Malaysia Belanja-belanja Tapi mereka kerja ya Kerja Kerja apa? Ada yang kerja di kebun Ada juga yang Jadi kuliah bangunan Itu yang SMA kan Sampai begitu Iya Jadi untuk memenuhi Kebutuhan sekolahnya Mereka Kalau liburan Bekerja di Malaysia Oke Kalau misalnya kita dengar ceritanya ya Saudara ya Kayaknya tuh Aduh Kalau misalnya kita jadi anak-anak Yang tinggal di sungkung sana Belum tentu ya Bisa menamatkan pendidikan SMA Ataupun misalnya berpikir Untuk sekolah kejenjang yang lebih tinggi Tapi kalau anak-anak di sana Gimana ya? Kita bahas setelah ini Dibincang Katul Istiwa Anda masih dibincang Katul Istiwa Sudah dengar kan Tadi anak-anak di sungkung itu Bukan cuma gak punya baju Gak punya sepatu Gak punya tas Gak punya buku Tapi Jalan untuk sampai ke sekolah saja Itu tuh harus berjam-jam Belum lagi nanti ternyata di sekolah Kalau gurunya ada Mungkin saja gurunya gak ada di sana Karena memang guru juga Aksesnya susah untuk menuju ke sekolah Tapi Gimana? Kalau yang Anda lihat Itu membuat mereka Ah udah Yang penting sekolah Tidak punya cita-cita Sampai begitu kah? Atau justru sebaliknya? Sebaliknya Justru dengan kondisi seperti itu Mereka ingin membuktikan gitu Walaupun dipelosok Dengan segala keterbatasan yang ada Saya bisa gitu Saya bisa Apa aja sih cita-citanya? Mereka kebanyakan pengen jadi apa? Jadi guru Jadi dokter Tentara Ini profesi yang sering mereka lihat Di daerah mereka Iya Ada gak sih yang sudah sampai kuliah Warga-warga di sungkung sana? Ada Ada yang sudah sampai kuliah Ada juga yang sudah jadi tentara Ada Inilah pasti Mungkin jadi motivasi buat anak-anak Tapi ngomong-ngomong Panggit Panggit kan ini muslim ya Sampai ke sana daerahnya mayoritas non-muslim Apa sih penyesuaian terbesar yang dilakukan ketika di sana? Penyesuaian sebenarnya Gak ada ya Karena Seperti apa toleransi yang ditunjukkan warga gitu? Warga sangat bertoleransi Contoh saja ketika Saya berkunjung Mereka mau menjemput makanan Mereka sediakan ayam gitu Dan saya yang suruh memotongnya Itu bentuk toleransi warga sana Sampai begitu ya? Sampai seperti itu Luar biasa Tapi gimana ketika sampai di sana Kan pasti kirim foto Kirim kabar Atau paling gak lewat video inilah gitu ya Keluarga di daerah asal Pasti sudah lihat Gimana ibu bapak ngeresponnya Ah kamu ternyata ada di tempat seperti itu? Gitu gak? Enggak Mereka biasa saja Karena memang Sudah saya ceritakan Dan mereka pun sudah Sudah mengisinkan gitu Terpencil apapun Terpelosok apapun Ya mereka percaya Apa responnya? Setelah ini Kemudian kan sekarang Panggit Wow instagramnya followersnya jadi banyak Yang kemudian menghubungi Untuk tanya-tanya kabar Baik itu mau ngasih donasi Atau cuma sekedar pengen tahu Itu kan banyak Gimana rasanya? Rasa dari siapa? Panggitnya sendiri gimana? Sangat bersyukur gitu Jadi Dengan viralnya Akhirnya Desa Sungkong yang selama ini Jarang orang tahu Akhirnya sekarang Mereka tahu gitu Kondisi di sana Warga di sana juga senang dong ya? Sangat menyambut baik Bahkan Mereka Bilang kalau bisa nih jalannya juga pak Atau ini listriknya gitu kan Mereka bilang seperti itu Karena itu jalan dan listrik juga susah ya? Ya karena memang sudah berpuluh-puluh tahun mereka merasakan itu Tapi kan kemarin saya lihat ada kok Beberapa yang ada tiang listriknya Ada kabelnya Itu ada beberapa dusun yang memang Sudah ada listrik Itu dari tenaga air ya Mikro hidro Itu Nyala cuma malam Memang sudah beberapa ada Itu yang terbaik Itu kayak gitu kondisinya ya? Tapi di Dusun Kado sendiri Yang memang disitu kompleks sekolah SD, SMP, SMA Itu tidak ada sama sekali Di sekolah nggak ada listrik? Tidak ada Kalau misalnya cuaca buruk kan biasanya gitu ya Mendung, gelap Gimana nggak? Kelihatan dong? Kelihatan Di dalam kelas Tetap kelihatan Tetap kelihatan Karena bolongannya banyak Deknya bolong Gendalanya bolong Ya 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 Di satu sisi itu Itu jadi ini ya Jadi kemarin kan ada tiga tuh sekolahnya Ada SD, SMP, dan SMA Selain SD Katanya SMPnya juga kondisinya memprihatinkan Itu lebih parah lagi tuh Untuk kondisi pembangunan Sudah sangat Saya bilang bahaya lah Untuk keselamatan sismanya sendiri Karena Untuk temboknya sendiri Sudah banyak sekali yang bolong Banyak sekali Jadi Orang lewat dari pinggir jalan pun bisa lihat Siswa-siswa yang duduk Bisa lihat orang yang lewat di pinggir jalan Dan itu belum diperbaiki ya? Belum Belum Oh sayang itu kemarin nggak termasuk di dalam video Kalau masuk mungkin kemarin Pak Jokowi kirim material ke sana ya? Nggak Saya tujuannya kan untuk Semangat siswanya Dalam hal Kebutuhan sekolahnya Perlengkapan sekolahnya Jadi untuk masalah bangunan yang rusak Belum saya terpikir sampai situ Kan pasti rasanya luar biasa ya Ketika mengupayakan sesuatu Terus kemudian hasil yang dicapai Luar biasa berlipat ganda Ada nggak sih komentar-komentar yang menurut Anda menarik Dari anak-anak Ketika Anda membagikan pakaian baru Sepatu baru Buku baru Apa sih kata mereka yang mungkin Anda ingat sampai sekarang? Terima kasih Itu saja Itu saja yang mereka ucapkan Tapi dalam hatinya saya tidak tahu Karena kan untuk Berucap Susah juga Anak-anak sana Apalagi dengan umur-umur anak SD Rasa ucapan terima kasih Yang tidak bisa dilihat itu adalah Dengan tindakan mereka Jadi selama saya di sana memang Seperti beras Kemudian sayur-sayuran Tidak pernah beli Itu rasa ucapan terima kasih mereka seperti itu Jadi bukan dalam bentuk ucapan Tapi dalam bentuk tindakan Berarti kalau habis panen Setelah panen gitu Panggit juga dikirimi sama siswa? Dikirimi Dikirimi terus Jadi selama saya di sana itu Yang namanya beli beras Itu tidak pernah sama sekali Kayu bakar pun mereka yang cari Itu Bentuk terima kasih mereka itu seperti itu Dengan tindakan langsung Tindakan nyata Gimana Panggit juga katanya selama di sana Sering jalan-jalan ke rumah orang tua siswa ya? Iya Apa yang pengen dilihat sih sebenarnya Dari kondisi di rumah-rumah orang tua siswa itu? Tujuan utama yang jelas Ingin lebih mengenal lebih dalam ya Terkait aktivitas siswa ketika di rumah seperti apa Kemudian Orang tuanya seperti apa Itu yang pengen Saya lihat disitu Setelah sampai di sana Ada gak yang mengejutkan ternyata Hah ternyata rumahnya begini gitu Atau ah sedih nih rumahnya ternyata Seperti ini Kalau untuk sedih sih Tidak terlalu Karena memang Udah gak kakit lagi gitu Memang kondisinya seperti itu di sana Memang seperti itu kondisinya Pak tapi ini kan menarik juga ya Anda kan sebenarnya ngajar di SMA Di SD itu kan cuma ngisi jam kosong ya Anda tuh kemarin sempat cerita Kalau ternyata banyak juga anak-anak usia SMA Yang berhenti karena menikah usia muda Ada beberapa Ada beberapa yang memang berhenti Itu kenapa sih Kalau misalnya dilihat faktornya apa kebanyakan Faktornya itu Anak-anak yang memang sudah Berputus asa gitu Ada memang beberapa anak yang berputus asa Kemudian Mungkin pusing ya Larinya ke situ Sudah nikah saja selesai Daripada sekolah buku gak ada ya Seragam juga lusuh Oke kita jodoh dulu pak Kita masih punya satu segmen ya Untuk mencari tahu lagi Apa sih sebenarnya yang terjadi di desa sungkung Yang lebih luas lagi Daripada mungkin video-video yang Anda lihat selama ini Setelah jeda berikut ini Anda kembali menyaksikan bincang katul istiwa Kita masih bercerita Cerita dari desa sungkung Ceritanya dibawa jauh loh Karena bisa belasan jam dari kota Pontiarak Dari sini kan tikong Dari yang tikong jalan lagi 52 km Luar biasa itu medannya Pak Gid Cerita lagi dong Ini kan kondisi pendidikan Infrastruktur pendidikannya Benar-benar membuat miris Kalau tenaga pengajar seperti apa Di sana Anda bilang Tadi biasanya ada beberapa jam yang kosong Gurunya rame gak sih? Sebenarnya guru itu ada Untuk Kalau memang berangkat semua itu mencukupi Cuma kan kondisinya Memang rata-rata itu guru dari bawah Dari kota Jadi terkadang memang dua minggu naik ngajar Dua minggu itu turun Oh jadi dua minggu aja Dua minggu turun gitu Karena memang mereka kan sudah berkeluarga Makanya syarat untuk mengikuti program seperti saya ini Program SM3T itu syaratnya Belum menikah dan tidak boleh menikah Selama program ini Supaya gak bolak-balik kayak gitu ya Biar fokus gitu Siswanya ada berapa? Ada banyak gak? Untuk di SDN 04 Sungkung itu Ada 130an lebih Rata-rata di atas ratusan Dari tiap SD yang ada di Sungkung Ini kan sekarang lagi heboh Ujian nasional Ujian nasionalnya lebih enak nih Udah UNBK berbasis komputer Di Sungkung gimana? Kalau di Sungkung sendiri Di SMA ya Kalau di SMA Negeri 1 Siding itu Kan letaknya di Sungkung Mereka nginduk Jadi ujian nginduk di seluas Jadi turun Dari Sungkung ke Bengkayang Kota itu Turun Perjalanan 2 hari 2 hari buat ikut ujian? Jadi nginduk mereka ke SMA lain 2 hari itu pakai apa? Kemarin pakai motor Pakai sepeda motor 2 hari? Pakai sepeda motor 2 hari Jadi Memang asesnya kan lewat Nt Kong dulu Jadi harus ke Nt Kong dulu Nginap dulu di Nt Kong Baru pergi ke Bengkayang? Iya Sebenarnya jalan kaki bisa Tapi waktunya sama juga 2 hari Itu lewat hutan Lewat naik bukit itu Oke Gimana kalau misalnya Pas dapat tugas Mendampingi siswa Ujian nasional gitu Jadi ikut Ikut lewat jalur itu juga? Ikut lewat jalur siswa itu juga? Ikut Pasti ikut Oke 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 Tapi kan menarik ya Saya tuh jangan ingat Ngomongin komputer dari tadi Ih jauh lah ya Listrik aja gak ada Berarti Gak ada pelajaran komputer juga Di sana ya? Ada TIK ada Oh ada? Tapi hanya teori Hanya teori Oke Karena fasilitasnya Sebenarnya komputer ada Cuma belum beroperasi Karena memang tidak ada listrik Jadi ngajarnya gimana? Ya hanya teori Oh ini adalah monitor gitu ya Ini CTU Ini cara Mematikan komputer Cara menghidupkan komputer Itu langkah-langkahnya seperti ini Tapi komputernya gak ada? Gak ada Ya Allah sulitnya Anda ngomong-ngomong Ngajar pelajaran apa sih Pak? Kalau saya di SMA itu Ngajarnya geografi Seni budaya Sama sosiologi Geografi sama sosiologi itu dekat Tapi seni budaya itu kan agak jauh gitu Iya Jadi gimana? Ngajarin apa? Kebetulan bisa ngegambar Atau bisa nyanyi Atau gimana? Nyanyi Saya ajarkan lagu-lagu Jawa Karena mereka sendiri pun tertarik dengan Karena di sana kan banyak Ini juga ya Suku Jawa yang dari transmigrasi itu juga kan Kalau di Sungkung tidak ada Oh gitu? Kalau di Kalimantan memang banyak Tapi kalau di Sungkung itu tidak ada Jadi pasrah aja diajar lagu Jawa Tapi mereka harus ya Bisa gitu Oh oke Iya Aduh super Jadi teman-teman Anda SM3T lah yang lain yang ada di Sungkung juga ngajarnya ganda kayak gitu? Ada berapa mata pelajaran juga? Rata-rata ganda Teman saya itu yang aslinya guru penjaskas Jadi ngajar matematika juga Terus yang lain yang satunya juga kayak gitu juga kondisinya? Iya Rata-rata memang mengajar ganda gitu Karena mengisi kekurangan tenaga pendidik Tapi kan ada beberapa misalnya nih ya Pelajaran yang sulit disambil gitu Kayak bahasa Inggris, matematika mungkin ya Fisika, kimia Itu kan sulit kalau memang bukan di bidangnya Jadi gimana? Terpaksa aja Jadi harus belajar lagi Mau gak mau harus belajar lagi si gurunya gitu Rata-rata satu orang guru ngajar berapa jam sehari di sana? Sehari itu Kalau satu minggu ya Kalau satu minggu itu rata-rata 20 jam 20 jam? Satu minggu Oke Luar biasa bebannya ya Eh tapi Pak Anggit ngomong-ngomong Saya tuh baru tahu kemarin setelah saya sampai di Entikong Saya tuh ditanya Mbak tadi berangkat jam berapa? Saya bilang jam setengah satu Terus ditanya lagi Setengah satu sini atau setengah satu sungkung? Beda ya waktunya? Sama Sebenarnya sama Tapi disana rata-rata juga memakai dua waktu gitu Jadi jam Malaysia dengan jam Indonesia Jadi kalau misalnya nanya jam harus spesifik? Ya kalau jam Malaysia itu selisihnya satu jam dengan jam Indonesia Yang kebanyakan dipakai mana sih? Jam Indonesia atau jam Malaysianya? Imbang sebenarnya Ada beberapa warga yang memang patokannya di jam Malaysia Karena berpatokan dengan jam kerja kan Jam kerja maksudnya berladang gitu Ada juga yang pakai jam Indonesia Kalau di sekolah? Pakai jam Indonesia? Pakai jam Indonesia Kalau enggak enak ya Kalau jadi siswanya bisa bilang Eh kamu kenapa datang terlambat? Oh belum Pak baru setengah tujuh gitu Karena satu jam lebih lambat Ini program Anda beberapa bulan lagi sudah hampir berakhir di sungkung sana Apa yang ingin Anda tinggalkan setelah kemudian Anda pergi? Mungkin enggak sih diperpanjang? Kalau diperpanjang tidak ya Tapi setelah ini kan ada kuliah dulu Pendidikan profesi guru Setelah itu baru ada program lagi Tapi nama programnya beda Itu kontraknya lima tahun Lima tahun di tempat yang seperti ini juga lagi nanti? Di pedalaman juga Masih tetap mau kembali ke sungkung? Untuk yang lima tahun? Saya kepengen di Indonesia Timur Karena ingin merasakan Gimana gambaran potret pendidikan di sana Luar biasa Eh tapi ini ngomong-ngomong Tujuh bulan di sungkung sudah bisa bahasa sungkung ya? Bisa sedikit sedikit Tapi bahasa sungkung itu unik loh saudara Karena itu emang Kalau menurut saya yang orang asli Kalimantan Barat Di Kalimantan Barat ini kan banyak bahasa daerah Tapi bahasa sungkung itu memang beda Kayak kalau misalnya minum Minum itu nok Nok Apa lagi coba? Kalau makan meh Meh? Meh Apa lagi? Kalau mandi mamuh Mamuh? Iya Mamuh? Mamuh Susah nggak sih belajarnya? Agak susah karena mereka bicaranya cepat gitu Mengucapkannya cepat Orang luar biarang itu bahasa sungkung itu bahasa burung Seperti burung berkicau Oh bahasa burung bilangnya? Karena cepatnya itu seperti burung berkicau gitu Oke 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 Tapi kira-kira gimana kalau misalnya meninggalkan sungkung nanti apa yang akan Anda ingat? Kebaikan siswa Itu yang paling saya ingat Kebaikan siswa saat mengantar sayur untuk gurunya Beras untuk gurunya Itu sayur apa aja biasanya yang dianterin? Rebung tau Tau oke Rebung Kemudian daun singkong Ada lagi Daun ubi jalar itu Pakis Kayak gitu Jadi rata-rata makanan hutan Sayur hutan maksudnya Ih seneng dong ya ketemu makanan yang jarang ditemui di kota ya Iya Seneng nggak seneng Tapi apa makanan yang paling dikangenin disana? Yang paling dirindukan itu tempe Oh tempe Oh nggak mahal-mahal juga Tidak ada tempe disana Oh tapi nggak ada? Tidak ada Di sungung itu tidak ada tempe Makanya saya rindu dengan itu Jadi pas di Entikong kemarin sampai Entikong langsung cari tempe dong ya? Langsung cari Makan yang banyak Baiklah selama belanja-belanja disini Mengerjakan tugas di Pontianak Makanlah yang banyak tempe ya Karena sulit Di bawah ke sana juga Gorengan pun nggak ada Oh oke Gorengan nggak ada Tempe nggak ada Baiklah Eh tapi nonton TV kayak gitu Hiburan-hiburan juga nggak ada ya? Ada pakai cancel ada Tapi nggak banyak Nggak semuanya punya Nggak, nggak semuanya Jadi Satu televisi itu bisa Puluhan orang yang nonton Ih seru ya Jadi rasanya kayak nonton bareng Tiap hari Seperti Jawa jaman dulu lah Tapi yang ditonton TV Indonesia atau Malaysia? Indonesia Oh alhamdulillah Jadi paling tidak sudah sampai lah Informasi-informasi Kalau untuk Yang Malaysia itu produk-produknya Produk-produk seperti produk makanan itu Kebanyakan memang dari Malaysia Terakhir tingkat saja Pak Apa harapannya untuk siswa-siswa Di sungkung sana yang Anda ajar Yang mungkin nanti beberapa bulan lagi Sudah harus ditinggalkan Apalagi sekarang sudah dapat bantuan Harapan yang dari saya yang jelas Tetap jaga jiwa nasionalisnya Karena sudah ada perhatian dari pemerintah ini Kemarin kan saya takutnya Karena memang tidak ada perhatian Yang lebih itu takutnya mereka jadi warga negara Malaysia Ada yang sudah jadi warga negara Malaysia? Ada beberapa ada Karena memang Bagaimana ya Di sana lebih Lebih sejahtera Lebih sejahtera Tapi saya salutnya Walaupun Kondisi seperti itu Mereka lebih memilih Yang namanya hujan batu di negeri sendiri Daripada hujan emas di negeri tetangga Baiklah Itulah nasionalisme Pak Anggit terima kasih banyak Sudah hadir kemari Selamat belanja-belanja Ini kalau Pak Anggit pulang Siswanya pasti senang lagi Karena bawa sepatu baru ya Selamat melanjutkan tugas Anda Terima kasih sudah hadir Hati-hati di jalan pulang Semoga tidak hujan ya Karena luar biasa medannya Kalau sudah hujan Saudara itu adalah akhir Dari bincang katulistiwa hari ini Kalau tadi Pak Anggit Menggunakan peribahasa Katanya warga Sungkung itu Masih merasa lebih baik hujan batu Di negara sendiri Saya juga salut sih ya Karena memang benar-benar Selama di Sungkung itu Rasanya benar-benar Kayak hujan batu Jalurnya aja batu-batu Terjal jurang di kanan-kiri Kalau tidak hati-hati Wah sudah fatal itu Dan bayangkan Saya yang lewat sesekali aja Itu sudah sakit pinggang Sudah Tidak hanya saya Teman-teman lain yang datang meliput Aparat TNI itu juga kewalahan Sudah tugang langgang Jungkir balik Lewati medan itu Dan itu adalah medan Yang harus dilewati setiap hari Oleh warga Sungkung yang mau pergi ke kota Bayangkan perjuangannya Semoga ini bisa menjadi inspirasi Untuk kita semua Paling tidak supaya lebih banyak Bersyukur Supaya tidak lebih banyak mengeluh Ini adalah akhir Bincang Katulistiwa hari ini Setelah ini Anda bisa menyaksikan Kompas Kalbar Untuk meng-update informasi terkini Seputar Kalimantan Barat Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa